Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial Excel yaitu bagaimana cara kalian bisa menggunakan rumus untuk tabel yang ada keterangannya, kontohnya pada satu kolom menggunakan kilogram, sedangkan kolom lain memakai harga rupiah, agar ketika memakai rumus tidak gagal, begini caranya. Blok kolom kuantiti lalu. Tekan kontrol bersamaan angka 1. Lalu pilih general lalu ganti seperti ini. Ketik 0 lalu tanda kutip lalu kilogram lalu tanda kutip lagi. Selanjutnya kolom harga lakukan langkah yang sama. Ganti general dengan mengetik tanda kutip RP tanda kutip lalu 0. Selanjutnya klik OK. Berikutnya lakukan langkah yang sama pada kolom total. Dan beres, silakan mengetik isi kolom dan rumus akan bisa diterapkan tanpa gagal. Jati kalian tidak perlu pusing lagi jika akan menggunakan rumus untuk kolom pada Excel yang memiliki keterangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton pula video tutorial lainnya di playlist ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.